Halo, thank you semuanya yang udah datang di Ace Tutoring Matko Statistik 2 kali ini. Ini kelasnya bakal di-record ya, dan buat Kak Mora, boleh dimulai, Kak. Oke, gue kaya screen aja ya. Sorry buat ntar. Oke, pepetnya kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Oke. Oke, jadi perkenalin dulu, nama gue Mora. Gue accounting batch 2019 KKI. Terus hari ini gue bakal coba ngajarin Statistik 2 atau Statistika lanjutan. Sebelumnya, gue pengen bilang aja, gue kalau ngomong cepet banget. Jadi, kalau misalnya berbelit-belit, just tell me when to slow down. Oke. Jadi, let's just go through the UTS structure. Biasanya 4 pertanyaan. 2 pertanyaan itu estimation for 2 populations. Dan biasanya 2 out of the 3 itu dari independent samples, spread samples, atau yang 2 population proportions. Terus pertanyaan 3 itu kayak square. Biasanya cuma 1 pertanyaan sih. Either goodness of faith, independence, atau normal. Terus yang keempat itu ANOVA bisa one-way atau two-way. Dan yang two-way itu bisa with or without interaction. Tapi kadang ANOVA juga bisa 2 pertanyaan. Jadi, it's either 2 pertanyaan ANOVA, atau 2 pertanyaan yang tentang estimation for 2 population. Jadi, kalau misalnya all of this itu, basically, all we're doing here is doing hypothesis testing. So, ini step-by-stepnya dari hypothesis testing. First of all, kita harus bisa determine the null hypothesis sama alternate hypothesis. Gue anggap kalian semua udah pernah ambil statik, jadi udah ngerti basics-nya sih. Tapi, I'm just gonna briefly go through it. Kan, kalau misalnya HO dan HA, kalian harus tahu itu one-tailed atau two-tailed. It's either it is lower or upper. And an easy way to see it itu kita ngeliat dari di alternate hypothesis, itu panahnya nunjuk ke kanan atau kiri. Kalau kiri itu berarti lower tail, kalau kanan itu berarti upper tail. Terus, untuk the second step itu test statistic. Di sini kita pakai data yang merekentasi, terus cari T-test, Z-test, chi-square test, atau F-test, tergantung pertanyaannya apa. Dan ini biasanya tinggal masukin ke dalam formula. Ketiga, kita harus cari critical value at alpha yang mereka kasih. Critical value-nya itu bakal jadi benchmark untuk kita compare sama si test statistic. Nanti ini kita pakai F-table atau Z-table, T-table, chi-square-table, dan akhir-akhirnya kita bakal dapat the critical value. Z-alpha atau T-alpha pakai DF. Terus keempat ada decision rule, itu kita tinggal compare dua-duanya. Dan kelima, kita harus draw a bell curve. Kalau misalnya lower tail, berarti di kiri kita shadenya. Kalau misalnya two tail, kita shadenya kanan-kiri. Kalau misalnya upper tail, itu kita shadenya yang paling kanan. Yang kita shadenya itu namanya rejection region atau alpha. Terus yang ke-6, kita interpret the results. Dan menurut gue itu kayak format banget. Jadi tinggal bilang kayak, there is a significant evidence that apa-apa-apa gitu. Nanti gue bakal jelasin lebih detail lagi pas di pertanyaan. Dan gue juga rekomen kalian untuk memiliki formula sheet atau cheat sheet. Gue udah punya. Nanti gue bakal share ke EI supaya kalian bisa pakai. Itu I'll try to make it as easy to follow as possible. Oke. Sekarang gue mau bahas UTS 2018-2019. I figured I wanted to... Oke, so like tadi-nya pengen bahas UTS 2019, tapi karena Basie Kanopi udah bikin, I find it will be more resourceful kalau kalian punya jawaban UTS 2018 juga. Oke. So let's just read this. A candidate in a local election thinks seniors are by far her best supporters. She believes that the difference in the support between seniors and non-seniors is more than 15%. Ini gue highlight karena ini bakal useful for our calculation later. In order to verify this belief, her supporting team sampled 100 seniors and 150 seniors to find what proportion of each group supports the candidate. It has found that 50 of the senior support her and 36 of the non-senior support her. Oke, the key word in here is proportion. The word proportion. Kalau misalnya udah ada kata proportion atau kita tahu kepopulation itu dibagi dua, itu berarti udah pertanyaan tentang two population proportions. Jadi itu kita udah tahu itu tentang proportion. Jadi the first question itu, specify the competing hypothesis to determine if the difference between the support of the seniors and non-seniors is more than 15%. The first step in here, kalian harus bedain dulu, kalian mau first population itu senior atau yang second population itu yang senior. Terserah ini kalau misalnya kalian tuker juga nggak apa-apa, misalnya yang Pai 1 itu non-senior, yang Pai 2 itu senior. Cuman harus konsisten aja sampai bawah, jangan sampai ketuker-tuker. Terus, to answer the question, the support between seniors and non-seniors is more than 15%, kita bakal tulis ini di our alternate hypothesis. Jadi Pai 1, which is senior support, dikurangin Pai 2, which is non-senior support, is more than 15%, as stated in the question. Dan denial hypothesis, tinggal kita balik aja desain kalau misalnya ini more than, ini berarti less than or equal to. Oke, next. Kita harus calculate the value of the test statistic and make a conclusion at the 5% significant level. So, on the left here, gue udah tulis the guideline and how to do a two population proportions question. First of all, P is sample proportion, Phi is the population proportion, dan P-bar itu overallnya, overall proportion. Pertama, kita harus cari P1-nya, which is the sample proportion. Ini kita tinggal masukin nomor aja, X1 itu 50 seniors that support, dan N1 itu total seniors in the sample. Jadi 50 dibagi 100, kita dapat 0,5. Terus, for P2, which is for the non-seniors, kita tinggal masukin aja nomornya, X2-nya itu 36 non-seniors that support, dan N2-nya itu 150 total non-seniors in the sample. Tinggal kita bagi 36 dibagi 150, kita dapat 0,24. Terus, kita harus cari P-bar-nya. P-bar ini, pakai rumus aja langsung masukin, ini X1 tambah X2 dibagi N1 tambah N2, tinggal masukin aja 50 tambah 36, dibagi 100 tambah 150, nanti dapat hasilnya 0,344. And this is only the first step, karena kita masih harus hitung the Z statistic. Oke. So, for the Z statistic, ini sebenernya gampang banget sih, tinggal masukin rumus aja, P1-P2, 0,5 dikurangin 0,24, dikurangin P1, dikurangin P2, itu 0,15, karena it's stated in the question, more than 15%. Kalau misalnya mereka nggak state, kita bisa assume itu 0, which in most cases itu kayak gitu. Terus, dibagi akar, P-bar, which is 0,344, dikali 1-P-bar, 1-0,344, terus dikali sama 1 per N1, which is 100, sama 1 dibagi N2, which is 150. Terus ini tinggal masukin kalkulator, nanti kita dapet 1,794. Nah, itu baru untuk Z-statnya. Sekarang kita harus cari Z-crit. Nah, Z-crit itu, gampang banget tinggal cari di table sebenernya. And di statistic, gue yakin udah pernah dibahas, cara cari pakai table. Jadi, kalau misalnya, our alpha is 0,05, berarti di table kita harus cari value yang 1-alpha, or 0,95. So, I'll just... Ini, standard normal curve. Kita harus cari value yang 0,95, which is around here, 0,9949 and 0,9951, di tengah-tengah sini. So, it's 2,5, terus kita ke atas, in between 7 and 8, kita cari tengahnya aja, 2,575, tapi kita round up, jadi 2,58. Makanya gue tulisnya di sini, 2,58. 2,58. Nah, decision rule-nya itu, we will reject the null hypothesis if our Z-stat is more than 2,58. Because this is a right-tail test. Kenapa itu right-tail test? Karena di sini, di alternate hypothesis, panahnya nunjuk ke panah, berarti itu upper-tail test. Jadi di sini, decision rule-nya itu, we have to reject the null hypothesis if the Z-stat is more than 2,58. Kalau tadinya itu lower tail, berarti kebalikannya, Z-stat is less than 2,58. Oke, karena di sini, to make it easier, we can illustrate it with a graph. Jadi kita tinggal bikin bell-shaped graph, terus the number line itu di Z, kita tulis 2,58. Then to the right, kita harus shade, karena it shows that it's the rejection region. Then kita juga mark 1,794. And this does not have to be accurate gitu ya. Kalian bisa, kita ngira aja, nggak usah akurat gitu. Terus, karena di sini Z-statnya itu 1,794, which is lower than the Z-critical of 2,58. At the 95% confidence level atau 5% significance level, we do not reject the null hypothesis. Terus kita tinggal restate the question. The difference in support between seniors and non-seniors is less than 15%. Jadi ini cara ngejawab untuk tes statistik and make a conclusion at the 5% significance level. Terus my tip itu, kalian harus specify juga itu at which confidence level supaya lebih lengkap and toman restate what is said in the question. And then for C, kita disuruh determine the P-value and can you have the same conclusion with B? So, kalau misalnya P-value itu, the area under the curve saat Z-stat. Jadi untuk cari P-value itu, kita tinggal cari di Z-table, si Z-stat ini berapa sih? jadi, the working is like this, kita harus reject the P-value if it's more than alpha. Ini the same kayak yang tadi, if it's an upper tail, kita harus reject kalau misalnya more than, kalau misalnya lower tail, itu reject if less than. Terus, P-value-nya berarti the area to the right of 1.794. Makanya Z is more than 1794. Untuk cari this part, untuk cari this part, kita harus kurangin sama value yang ada di Z-table, karena Z-table semuanya kan Z less than something. Jadi, kita kalau misalnya mau cari the value of this, tinggal satu dikurangin Z less than 1.794. karena Z kurang 1794 itu symbolizes this area yang di kiri sini. Jadi, kita tinggal cari di graph-nya, di table-nya, 1.79. Jadi, di sini 1.7, terus 9, berarti paling ujung, ya kan? 1.79. Nih, 0.9633. 0.9633. Jadi, 1 dikurangin 0.9633. Kita dapat 0.037. Oke. Terus, kayak tadi, kita tinggal restate aja. Kita compare si P-value sama si alphanya. Karena P-value itu lebih kecil daripada si alphanya, in which P-value is 0.0367, dan alphanya itu 0.05, we do not reject the null hypothesis at 95% confidence level. Hence, it has the same conclusion as B. Oke. Jadi, itu pertanyaan pertama. Is there any question? Oke. Kita lanjut aja ya, ke pertanyaan kedua. The second question itu, tentang prayed samples, kita tahu dari mana? karena it shows the same data before and after a treatment. Kalau misalnya udah ada before and after, itu fix banget, pasti itu prayed samples. Jadi, kita baca dulu pertanyaan. A city police department wants to know if the new law enacted to curb traffic violations by its citizens has been effective in decreasing the number of car accidents. Di sini, gue highlight the word decreasing, karena kita di sini mau lihat kalau misalnya after ini, lebih kecil nomornya dibandingin sama C4. Itu the end goal. Terus, they randomly sampled a week before and after, the law was passed and the counted number of accidents for each day in each week and here are the results. Jadi, nanti kalian bakal dikasih table before and after. Biasanya, kalau tentang prayed samples itu tentang nilai before and after dan regulation before and after. Nanti hasilnya kalian bisa dikasih before and after-nya. jadi, here are the questions and we'll discuss them one by one. So, first one, are the data paired? Give comments. So, the answer is yes, the data is paired because it's the same for and after a treatment. And then, here are the steps in how to solve paired samples data. Dan ini, gue udah susunin secara kronologis, jadi kayak tinggal diikuti aja. oke, so, first question is compute the mean of difference. The mean of the difference, we can find it by finding difference between before and after. So, before gue tulis itu X1 dan after itu gue tulisnya X2. Kalau kalian juga gak apa-apa, yang penting konsisten di bawah. Jadi, D-nya itu kita kurangin aja before and after-nya, jadi 6 kurang 3 itu 3, 5 kurang 1 itu 4, 3 kurang 1 itu 2, dan seterusnya. Nanti kalian bisa masukin a third column next to the after, jadi tambahin kolom di sebelahnya, udah ada differences-nya. And the mean of difference itu kita tinggal cari the mean of ini yang kita dapat tadi. jadi 3 tambah 4 tambah 2 tambah minus 3 tambah 1 tambah 0 tambah 0 kita bagi semua sama the number of data. Ini kan Monday sampai Sunday itu 7 ya. Berarti the sum of this kita bagi sama 7. Nanti kita dapat D bar atau mean of the difference itu 1 nilainya. And then next we have to find the standard deviation of the difference. Kalau misalnya ini di highlight of the difference kita harus perhatiin this part of the column ini, gak usah diperhatiin lagi ini kayak buang aja. Jadi untuk cari standard deviation itu tinggal masukin ke rumus lagi. Ini sum of D minus D bar di square per N minus 1. Jadi ini 3 dikurangin 1 karena D bar kita tadi 1. Berarti 3 kurang 1 di square tambah 4 kurang 1 di square tambah 2 kurang 1 di square dan seterusnya kita tambahin dulu semuanya terus kita bagi sama 7 kurang 1 karena N kita disini sampelnya ada 7 7 kurang 1 kita bagi nanti kita akar dapat hasilnya 2,31 jangan lupa di akar karena kalau misalnya gak di akar itu bukan standard deviation itu itu mass varian oke Oke, disini kita secara nggak langsung disuruh cari HO sama HA-nya. Jadi kalau misalnya kita tadi analisasi pertanyaan, itu kan kita disuruh cari where regulation will decrease the number of accidents. Berarti kita mau tahu kalau misalnya accidents before it dibelar dari next after, atau nggak? Itu pertanyaannya kan? Makanya ini bakal kita tulis di dalam our alternate hypothesis. Mu before, dikurangin mu after, itu more than zero. Kalau misalnya afternya kita pindah ruas, itu kan semangatnya kayak mu before, more than mu after. Oke, jadi alternate hypothesis kita, mu d, mu d itu juga bisa tulis sebagai before, kurangin mu after, more than zero. Kalau misalnya now hypothesis, kita balik. Kalau misalnya disini more than, berarti kanda panah yang si nol hypothesis itu less than or equal to. And to answer the question whether it is one-tailed or two-tailed, it is a one-tailed test. Why? Because we want to know if the treatment decrease the number of accidents. Kalau misalnya two-tailed, berarti itu sama dengan ya. Misalnya saya merupakan tahu nih, if the number of accidents is 10. Berarti itu two-tailed test because we want to know if the treatment is equal to 10. number of accidents, gitu. Next, we have to find the value of the t-statistic and the number of degrees of freedom according. Degrees of freedom itu formulanya itu n minus 1. n itu number sample, berarti in this case karena sampelnya ada 7, tinggal kita kurangin 1, dapat decrease of freedom-nya 6. Terus di statistik, itu tinggal masukin ke dalam rumus, di bar, dikurangin mu d, dibagi standard deviation of the difference, dibagi sama akar dari n. Tadi di bar-nya kan kita udah calculate, itu 1, dari pertanyaannya A. Terus mu d itu, kalau misalnya mereka ngespecify, kita assume itu 0. Kayak tadi di pertanyaan pertama, ini kan dikasih tahu 15%. Makanya kita tulisnya di sini itu 0,15. Tapi in the case of this one, yang paired samples, di mana itu tadi specify, kita tulisnya itu 0. So, assume 0 if not stated. Terus dibagi 2,31, itu jawaban yang B, dibagi sama akar 7. Akar 7 itu akar dari n. Ini tinggal dimasukin ke dalam vakulator, 1 minus 0 dibagi 2,3 per akar 7. Nanti dapat p-statenya itu 1,145. Next, we have to give a conclusion of our hypothesis test at the 5% significance level. So, if we want to give a conclusion of our hypothesis test, kita harus cari t-crit-nya. t-crit untuk paired samples itu pakai t-table. Jadi, jangan pakai z-table, karena itu bakal salah. T-table, di mana kita harus have value saat t alphanya itu 0,5, 0,05, dan degrees of freedom-nya itu 6. Itu degrees of freedom-nya kita dapat dari pertanyaan yang ini, yang E. Oke, kita tinggal pakai the t-table, students t-distribution. Tadi, itu 6, dan alphanya itu 0,05. Baca di sini. Ini saat 0,05, ini 6. Itu kita dapat 1,943. Jadi, our t-critical itu 1,943. And again, we have to make a decision rule, In this case, we have to reject the null hypothesis, where the t-stat is more than 1,945. Why do I use more than? Karena the alternative hypothesis panahnya ke kanan, menuju ke kanan, makanya itu upper tail. Upper tail. And then, kita harus straight in the graph, supaya lebih gampang untuk nge-visualize-nya. Jadi, kita tulis 1,943, straight to the right, karena itu upper tail. Then, kita juga mark 1,145, which is the value of the t-statistics that we found before. Jadi, ini 1,943, and 1,149, 1,145. Kita compare. Since the t-statistics, atau 1,145, is less than the t-critical, which is 1,943, ini berarti kan si 1,145 ini, 1,145, gak masuklah region-region kan. Makanya, at the 95% confidence level, atau 5% significance level, we do not reject the null hypothesis. Terus, ini key sentence, there is significant evidence that the new law has been effective in decreasing the number of accidents. Di sini, kita cuma restate what is said in the question. Has been effective in decreasing the number of accidents. Tinggal kita tulis ulang aja. Jadi, the new law has been effective in decreasing the number of accidents. Kalau misalnya tadi di-reject, berarti the opposite ya, the new law has not been effective in decreasing the number of accidents. Gitu. Next, kita disuruh cari at the 1% significance level, does our conclusion change? Berarti di sini, our t-critical itu bakal berubah, udah bukan 1,943 lagi, tapi kita harus cari lagi yang baru saat alphanya itu 0,01, dan alphanya itu 6. Ini masih sama aja sama yang sebelumnya, karena cuma ada perubahan di significance level. Oke, berarti kita tinggal cari lagi di sini, saat degrees of freedom itu 6, dan saat alphanya itu 0,01. Berarti it's here, 3,143. That is our t-critical. 3,143. And then we have to make the same decision rule, reject the null hypothesis when the t-stat is more than 3,143. Again, ini more than, karena ini upper tail, kalau misalnya lower tail, tulisnya less than. Terus kita gambar lagi di bell curve, tinggal tulis 3,43 di sini mana, terus kita shade the region of rejection, terus 1,145, kita juga mark on the bell curve. And the conclusion is, because the t-stat is less than the t-critical, di mana t-statnya itu 1,145, dan t-criticalnya itu 3,413, at 99% confidence level, we do not reject the null hypothesis. So there is significant evidence that the new law has been effective in decreasing the number of accidents. Seharusnya kalau kita do not reject the null hypothesis, kita setuju sama si null hypothesis yang ini. berarti before itu lebih kecil daripada after, di mana the treatment itu nggak decrease the number of accidents. Oke, berarti nanti gue ralat itunya, the answer. Berarti di sini itu kita tulisnya, there is significant evidence that the new law has not been effective in decreasing the number of accidents. Karena kita setuju sama H0-nya. Ini juga sama, the new law has not been effective in decreasing the number of accidents. conclusion-nya doesn't change. Cuman jangan sampai ketuker ya guys, karena ini kayaknya gue agak keliru. Kita harusnya ikutin si H0, kalau kita nggak reject si H0. sampai sini ada pertanyaan atau nggak guys? Masih jelas, Kak. Oke. Kalau misalnya ada yang bingung, langsung ngomong aja ya. Oke, untuk problem tiga, itu kita mau bahas 2 way ANOVA with interaction. Kita baca dulu pertanyaannya. Poncho Kurniawan is Vice President of Engineering for a manufacturer of household washing machines. As part of a new product development project, he wishes to determine the optimal length of time for the washing cycle. Included in the project is a study of the relationship between the detergent use and the length of the washing cycle. Oke. Dari ada, because there are two factors di sini, kita bisa langsung tahu itu 2 way ANOVA. kalau misalnya cuma satu, itu berarti one way ANOVA. In order to run the experiment, 32 standard house colds, laundry loads, having equal amount of dirt and the same total of weights are randomly assigned to 16 detergent washing cycle combinations. The results are shown below. Ini gue cuma capture dari kanopinya langsung. Jadi di sini kita bisa lihat ada 4 detergent brands, ada 4 cycle times, dan untuk setiap detergent brand to cycle time combination, itu mereka eksperimennya 2 kali. Jadi saat dia pakai detergent A dan pakai waktu 18 menit, itu mereka ngetesnya 2 kali dan dapat 2 result yang berbeda, 0,065 dan 0,055. and they do that for all of the detergent brand to cycle time combinations. Oke. Kita tahu dari mana ini itu 2 way ANOVA with interaction, karena di pertanyaannya itu mereka suruh kita untuk fill the empty cells in the table below. Dan di sini ada yang namanya interaction, which signifies that it will be a 2 way ANOVA with interaction. Oke. So the thing with ANOVA itu sebenarnya it's a bit annoying, tapi the concept itu very easy, karena tinggal masukin semuanya ke dalam rumus, like this one, source of variation-nya, terus SS, DF, MS, dan F, itu nanti tinggal masukin ke dalam rumusnya. Kalian cuma harus tahu aja, W itu with atau the number of experiments done. In this case, ini karena dia dilakuin 2 kali, W kita sama dengan 2, terus R itu R itu row, row-nya in this case itu the green brand, ini kan row ke sampingnya. Berarti 1, 2, 3, 4, di sini kita ada 4 rows, terus C itu column. Column ini ada 4 juga, 1, 2, 3, 4. Jangan sampai ketukar row sama column, karena itu bakal salah. Oke, jadi di sini kita cuma harus hitung-hitungan pakai formula. Oke, ini yang kita punya, kita dikasih SS-nya, DF kita nggak dikasih sama sekali, dan MS cuma dikasih satu datanya. The first step is to fill in the DF. Because DF itu nggak usah pakai data yang lain, itu nggak butuh pakai SS atau nggak butuh pakai MS. Itu purely dari datanya sendiri, kita udah bisa cari DF-nya. so the degrees of freedom for detergent brand or the rows itu R-1. Karena tadi kita ada 4 rows, 1, 2, 3, 4, berarti R-nya itu sama dengan 4. 4 kurangin 1 sama dengan 3. Dan cycle time, degrees of freedom of cycle time itu kita lihat dari kolumnya, formulanya itu C-1, karena kita ada 4 different cycle times. 18, 20, 22, 24, berarti C kita sama dengan 4. Sama dengan 4, berarti 4 kurang 1 sama dengan 3. The degrees of freedom of interaction itu R-1 dikurangin, R-1 dikali C-1. Atau hasil dari multiplication of degrees of freedom of detergent brand and degrees of freedom of cycle time. 3 kali 3 langsung aja dapat 9. Terus degrees of freedom of error itu masukin ke formula lagi W-1 dikali R kali C. Berarti W-nya tadi kan 2, jadi 2 dikurangin 1, dikali 4, dikali 4, nanti kita dapat hasilnya itu 16. Dan the F total itu N. T, the total number of samples dikurangin 1. Atau bisa kalian tambahin aja semua FDF-nya ini. 3 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 16 dapet 31. And then we just have to fill in this value for the empty cells. And then next because we have the DF kita bisa dapet SS-nya. Ini SS-nya udah dikasih, SS-nya udah dikasih. Tapi cycle time tuh masih kosong tadinya nih. Tadinya cuma kayak gini. Nah, karena MS-A itu SS-A dibagi sama DFA atau SS dibagi sama DF, berarti MS itu bisa kita pakai in this way. Kita tinggal rearrange this formula. Jadi SS cycle time, ini MS cycle time dikali sama degrees of freedom. Jadi si DFA ini kita pindahin ruas ke kiri. Kiri kali. jadi 0,001435 atau MS cycle time dikali sama 3 yang kita dapet dari degrees of freedom, kita dapet 0,004305. Ini makanya kita kerjain yang degrees of freedom dulu karena ini independent dan ini bisa bantuin kita solve for everything else. Terus yang terakhir itu SSI atau SS error, itu tinggal kita kurangin aja. Jadi itu SS dari ini semua, dari detergent brand, cycle time, interaction, sama error, kalau kita sum itu dapet SS total. Nah, in this question kan kita udah dikasih SS totalnya. Berarti untuk dapet error tinggal kita kurangin SS total, kurangin detergent brand, kurangin cycle time, sama kurangin interaction. 0,00714 dikurangin 004305 dari sini. terus 0,00143 itu dari detergent brand, sama 0,00055 itu dari interaction. Kita tinggal masukin ke dalam kalkulator, nanti kita dapet SS errornya itu 0,000855. Ini nolnya emang banyak banget. Oke. Jadi this is the completed table and I'll walk you through how I did it. Jadi untuk cari MS, itu tinggal dibagi si SS sama DF, jadi 0,00143 dibagi sama 4, nanti dapet 0,0003575. Terus cycle time tadi udah dikasih 0,001435. Terus untuk interaction, sama aja, SS dibagi sama DF, 0,00055 dibagi sama 9, nanti kita dapet hasilnya segini. Terus yang error, itu juga sama aja, SS dibagi DF, 0,000855 dibagi sama 16, kita dapet sekian. Itu kita udah kelar isi untuk kolom yang MS. Ini gue juga udah tulis formulanya, in case you guys are wondering why we are doing that. Terus untuk Fstat, Fstat itu, itu sama aja kayak SS, dimana kita harus bagi si MS, si MS dari detergent brand, kita bagi sama MS dari error. Ini B dibagi MS, berarti si MS dari detergent brand, kita bagi sama error. Nah, kalau kita bagi 0,0003535, kita bagi sama 0,000534, kita dapet 6,695. Dan seterusnya juga, berarti yang cycle time itu, kita tinggal MS cycle time, kita bagi sama MS error, nanti kita dapet 26,873, terus yang interaction juga sama aja, kita bagi MS interaction sama MS error, kita dapet nanti Fstatnya, 1,144. Jadi, in order to get the Fstat, kalian harus go through all of this first, and then bisa dapet Fstatnya. The tip disini tuh, jangan sampai keliru aja with the numbers, karena emang kadang tuh nomornya panjang gitu. Dan, kalau misalnya kita cuma tulis 0,0003, it's not going to be significant enough. Jadi, I'll try and make, I try and make it with four significant figures gitu di belakang, yang bukan 0. Oke, next, we have to find the F critical. F critical itu, kita pakai F distribution table. Pokoknya, kalau udah yang ada bawa-bawa crit gitu, itu pasti pakai table. Nah, gimana kita bawa table-nya? Di sini, kita harus assume kalau misalnya alfonya itu 5%, karena ini di sini nggak di-specify, di pertanyaannya tuh dia nggak nulis sama sekali tentang 5% atau berapa persen. Berarti, kalau tadi tulis, kita harus assume itu 5%. Terus, DF satunya itu 4, dapetnya dari mana? Dari sini, si detergent brand. DF 2 itu, DF dari si MSE, dari error yang ini, MS error. Sorry, dari error 16, berarti 4, koma 16. F critical untuk cycle time juga sama aja, 0,05, terus degrees of freedom dari cycle time, 3, koma degrees of freedom dari si error 16. Pokoknya, ini semuanya pakai degrees of error akhir-akhirnya 16. Dan yang interaction juga sama aja, 0,05, terus degrees of freedom-nya 9, sama 16. Terus, ini kita tinggal cari di dalam f table. f table atau f distribution itu kayak gini. Oke. Ini DF 2, ini tadi kan kita dapat 16. Berarti kita langsung scroll aja ke 16. 16 itu disini. Satunya itu 2 kan? 4, 3, sama 9. Berarti kalau kita mau cari f critical untuk detergent brand, kalau kita cari at 0,05 dan DF-nya itu 4, DF satunya 4. ini DF 1-nya 4. DF 2-nya 16. Terus, itu at 0,05. Berarti, berarti ini, 3,01. 3,01. 3,01. Terus, cycle time sama aja. 0,05, 3,16. Berarti, ini kan 16 tetap aja disini. Terus, saat 3 and at 0,05 itu 3,24. Kita tulis 3,24. Dan untuk interaction, sama aja, 9,16 saat 0,05. Berarti, kita tinggal cari 9, DF 1-nya, terus saat 16, dan 0,05. Kita dapat 2,54. Oke, 2,54. Jadi, that's all the steps you need for completing this ANOVA table. It seems like a lot because it is, ini totalnya 10 poin, so, emang lumayan banget. And, try to solve as much as you guys can because ini the source of your scores nanti. Nah, ini, conduct the appropriate test of hypothesis for the differences in factor means. Oke, karena dari awal kita nggak ada ngomongin tentang 0 hypothesis sama alternate hypothesis, kita bakal tulis di sini sekarang. So, for the F distribution atau ANOVA itu, 0 hypothesis sama alternate hypothesis itu selalu sama aja. dimana HO itu MU A sama dengan MU B sama dengan MU C sama dengan MU D. ABCD itu ABCD itu dari the number of detergent brand the detergent brand ABCD. ABCD. Dan H-nya itu not all population means of the detergent brand is equal. Kalau kalian nggak menulis juga bisa tulis numerically jadi MU A not equal to jadi yang kayak sama dengan tapi ada coretannya gitu. Ini ada coretannya gitu. MU A not equal to MU B not equal to MU C not equal to MU D. Terserah kalian mau menulis yang mana dua-duanya benar. Terus decision rulenya di sini itu we will reject each 0 when F stat is more than 3.01. Kenapa more than? Di sini di F distribution semua of the all of the hypothesis testing we're doing is automatically a right-tailed test. Itu emang teorinya kayak gitu. Kalau kalian mau baca in detail atau ada di buku or di searching up on the internet why? but the decision of the F stat or the F testing itu reject the null hypothesis when F is more than D 3.01 itu F critical untuk yang pertama. Nah baru kita gambar si bell curve-nya tinggal kita tulis si 3.01 itu dimana and we have to shade the wind to the right karena ini upper tail test terus kita bandingin sama si F stat kita tadi 6,695 which is in the rejection yang akan itu dalam diserya karena itu F stat-nya lebih besar daripada 3.01 dimana F stat-nya itu 6,695 we will reject the null hypothesis ini kita nggak setuju sama dia kita setujunya kalau misalnya not all population main of detergent is equal and then we will do the same thing for the second source of variation which is the number of cycle time ini sama aja formatnya kalau kalian lihat jadi mu 18 menit sama dengan mu sama dengan 20 menit sama dengan mu 23 menit 22 menit sama dengan mu 24 menit itu H0 nya HA nya itu not all population means of cycle time is equal atau kalau kalian mau represented numerically kalian bisa pakai tanda ini semua kalian kopas tapi sama dengannya kalian ganti sama not equal to yang ada coretannya terus decision rule nya itu we will reject the null hypothesis when the F-stat is greater than 3.24 again this is an upper tail test makanya ini more than 3.24 same thing 3.24 kita tulis disini terus we sheet the region yang kita bakal reject terus 2, terus di F-statistic juga kita masukin ke dalam the bell curve in this case the F-statistic itu 26.873 which is way beyond the F-statist terus kita bisa bikin the conclusion since F-stat at 26.873 is more than F-critical where it is 3.24 we will reject the hypothesis oh and menurut gue kalau misalnya kalian lagi bikin the graph like this jangan lupa to label the X-axis S-F jadi gak ketuker-tuker sama yang sebelum sebenarnya juga gitu yang ini kalian tulis pake T dan kalau Z-table kalian pake Z and then for the last the null hypothesis is oh ini kalau untuk interaction doang ya adanya guys kalau misalnya itu ANOVA without interaction kalian gak usah klik yang ini dan ini emang format lagi there is no interaction between detergent brand and cycle time HA-nya itu there is an interaction between detergent brand and cycle time it's always like this don't change it because this is already correct and then again we will reject the null hypothesis when the F-stat is more than 2.54 ini more than karena itu upper tail test and then kita tulis di bell curve-nya si 2,54 di sini dan di hasil kita tadi kita dapat F-stat-nya 1,144 nah 1,144 kan gak gak ngelewatin si 2,54 ini makanya since the F-stat is less than F-crate we do not reject the null hypothesis kita setuju sama si null hypothesis dimana there is no interaction between detergent brand and the cycle time kamu nanya apa tuh buat yang interaction ini memang udah template kalau H0-nya no interaction alternatifnya ada interaction atau particularly buat soal ini doang gak itu format selalu tapi H0-nya pasti no interaction ya oke karena biasanya di pertanyaan tuh ditanya kayak check whether to see they have an interaction gitu makanya kan gue tulisnya hal-halnya there is interaction tapi most of the time itu format jadi langsung ikutin aja oke ada pertanyaan lagi gak guys oke aman ya kita lanjut ke C ini this is very easy it's like three points interpret the results in a brief report ini dari result yang dari B yang si since-since ini kita masukin ke satu sentence or like one like a statement with 95% confidence level karena kita tadi pakai alfanya tuh 0,05 ya disini kan kita pakai 0,05 untuk F-grade-nya jadi kita harus bilang with 95% confidence level there is significant evidence that the kilogram of dirt removed differs by detergent brand and cycle time karena disini kita reject eh ya kita reject the null hypothesis karena mereka gak sama differs by detergent and cycle time and there is also no interaction between detergent brand and cycle time ini kita tinggal tulis pulang the statement we said in the null hypothesis oke kalau misalnya tadinya itu kita do not reject do not reject frankly the result will be with 95% confidence level there is significant evidence that the kilograms of dirt removed is the same by detergent brand and cycle time kayak gitu okay we're finally we're finally in the last question which is about chi-square test for independence okay let's just read the question first a public opinion poll surveyed a simple random sample of 1000 voters respondents were classified by gender and by voting preference so the results are shown in the contingency table below and you guys will get this contingency table so the first question is using the test for independence specify the competing hypothesis to determine whether voting preference depends on gender disini keywordnya kan kalau kita mau tulis ha itu apa yang ditanya di pertanyaan nah disini mereka mau nanya whether the voting preference depends on gender makanya ha nya itu gender and voting preference are dependent dan ha nolnya itu gender and voting preference are independent jadi kayak gini and again ini biasanya format kayak gini jadi langsung tulisnya kayak gini oke oke untuk test untuk independence these are the rules like the guidelines jadi ha nol sama ha nya itu mostly it's the it's the mat kayak pas kayak gini terus the chi square the chi square itself itu nanti ada formula nya we'll get into that in pas kita kerjain sama df nya itu udah ada formula sendiri terus nanti kalian harus bikin yang namanya contingency table oke let's just answer the questions so calculate the degrees of freedom for this kan tadi degrees of freedom kan r minus 1 dikurangin c minus 1 nah r kita itu ada 2 male sama male berarti r nya itu sama dengan 2 dan c itu kan candidate a candidate b sama candidate c makanya c nya sedangkan 3 3 minus 1 dikali r minus 1 dikalian dapet ini kan hasilnya 2 ini hasilnya 1 dikali sama 2 degrees of freedom itu 2 next find the critical value at 5% significance oke kita dapetnya untuk chi square itu alpha degrees of freedom nah alphanya itu 0,05 karena 5% significance level sama degrees of freedom nya itu juga from the answer we get from question B nah kita disini butuh si chi square table chi square table itu biasanya di atas ya chi square tadi days of freedom nya 2 terus alphanya itu 0,05 which is this much 10.597 wait no sorry oh disini 0,05 bukan 0,05 0,05 berarti 5,991 nah it chi square critical view berarti chi square crit itu 5,991 next we have to calculate the value of the test statistics for this question kita harus di sini disini cuma harus salin what has stated tapi harus cari kita harus cari totalnya jadi total male total male voters kita tambahin si 200 tambah 150 nanti dapat 400 terus total female voters 250 tambah 300 tambah 50 dapat 600 dan total voters for candidate A ini tambahin 200 tambah 250 dapat 450 candidate B 150 kita 50 50 dan candidate 50 dapat 100 jadi ini namanya observe frequency table from the observe frequency table kita bisa bikin a new table for the contingency pakai expected frequency kayak gimana just thing it will look like this and then consistency table dan bisa dapat value ini itu dari sini expected frequency row 1 column 1 atau in this case itu yang pilih male and a candidate ini si 200 kita pakai the expected frequency by multiple total candidate A and the total of dibagi sama the total samples of 1000 ini cara gampang kalian tinggal lihat ini 200 kan ke bawah itu 450 tulis ke kanan itu 400 tinggal tulis terus tinggal dibagi sama totalnya 1000 nanti dapat 150 dan itu berhasil dengan same way untuk female yang B ini kayaknya 22 seharusnya ini 22 ya berarti row 2 sama female yang B ini kayak tadi gue bilang tinggal lihat ke bawah ini 450 dan lihat ke kanan ini 600 berarti 600 kali 450 dibagi sama 1000 nanti dapat 135 nah kalian harus melakukan itu untuk semua ini jadi untuk male yang A male yang B male yang C female A female B female C harus kalian cari dan nanti kalian dapat segini to know whether you guys are right or not nanti kalau kalian sum semuanya misalnya ini kalian sum semua male sama sum semua female nanti dapat totalnya itu hasilnya juga sama dengan 1000 oke jadi tadi kita udah dapatkan 180 sama 180 40 270 270 270 sama 60 kalian tulis lagi untuk kontenensi table yang expected frequency dari sini kita bisa dapat value of test statistics oke bagaimana kita melakukan itu ini ini sedikit sukar sebenarnya tidak sukar sedikit ribet saja jadi pertama kita harus cari the observed for male kita harus oke dan di sini kita harus bagi with the details di sini pertama kan ada male yang voting A yang observe itu di sini 200 yang observe frequency untuk expected frequency itu 180 yang dari kita hitung di contingency table baru jadi 200 dikurangin 180 kita square dibagi sama 180 E expected from EIJ itu berarti yang dari our expected contingency table for the female yang voting A di sini berarti kita harus lihat yang observe-nya berapa observe-nya 250 terus expected-nya itu 270 berarti tinggal kita masukin ke sini 250 dikurangin 270 kita pangkat 2 dibagi sama 270 terus we have to do that for all of the data jadi misalnya let's just try to do the male who voted for C berarti expected dia itu 50 observe-nya itu 40 kita kurangin berarti berapa tuh 10 pangkat 2 100 dibagi sama si 40 berarti 2,5 kayak gitu terus kita hitungin semuanya sampai yang 50 sama 60 ini 50 minus 60 di square dibagi 60 nanti saat kita sum everything ini that's what the sigma sin is for kita sum everything nanti kita dapat chi-square stat of 16.204 oke so based on your answer for question C and D what is your conclusion disini kita harus bikin our decision rule we have to reject the null hypothesis if the chi-square stat is more than 5.991 5.991 itu critical value dan disini kenapa ini apa sih more than atau upper tail test karena untuk f distribution sama chi-square distribution itu fix harus upper tail karena mereka gak ada negative values-nya itu makanya kenapa itu di right tail so after that we have to plot it on the graph don't forget to mark the x-axis as chi-square kita tulis the critical value 5.991 and then we also write the chi-square statistic which we got this from the previous question 16.204 jadi 5,991 sama 16,204 kita tinggal bandingin because 16.204 itu more than si 5.991 atau it's in the rejection region it means that we will reject the null hypothesis kita reject si H0 ini oops kita reject dia in other words okay in other words that gender and voting preferences are dependent karena ini kita setuju sama our alternative hypothesis and then we're supposed to find the critical value at 1% significance level again we just need to see this from the chi-square table when the alpha is 0.01 and the degrees of freedom is 2 alpha-nya 0.01 degrees of freedom 2 itu kita dapet nilai chi-square kript itu 9,210 9,210 oke ini kebalik ini seharusnya 1,0 bukan 0,1 oke nanti gue ganti and then G this is your conclusion change at the 1% significance level nah disini kita tinggal graph it again 9,210 sama 16,204 ini dari chi-square stat kita bandingin karena si chi-square stat is more than chi-square kript at the 99% confidence level we will reject the null hypothesis kita tetap reject ya which means that there are significant evidence that the gender and voting preferences are dependent berarti does your conclusion change it does not change oke i think that's it ada pertanyaan gak disini for the chi-square test for independence kak ini ada yang kayak bisa pake rumus excel gitu gak sih rumus excel iya bisa bisa untuk cari contingency tablenya bisa tapi kayak gue gak yakin kalau untuk chi-square ini ada atau gak mungkin ada tapi gue gak tau sejujurnya ada pertanyaan lain gak guys kalau misalnya gak ada maybe i'll just brief you through the OTS summary so ada for the estimation for two population ini gue udah bikin summary nya if you guys want to use it feel free to use it ini udah order of how to use it jadi DF dulu terus cari SP terus cari T-STAT terus kalau misalnya disuruh cari confidence interval juga gue udah tulis dan untuk high-square juga ada tiga macam goodness of fit independence sama normality kalau tahun kemarin kalau gak salah itu normality again you have to make a contingency table and then finally for the ANOVA itu ada one way sama two way to differentiate one way itu one variable two way itu ada two variables terus ini asumption nya biasanya tuh ada teori-teori gak jelas gitu yang keluar nih nah jawabannya kayak gini terus ini yang tadi gue bilang ini format semua and then I mean if you guys wanna use this then go ahead ini nih biasanya yang annoying itu one way ANOVA tuh kalian butuh cari X bar bar ada dua bar nya jadi from the X bar kalian cari min nya lagi terus ini juman sample question and then two way ini juga gue udah masukin yang gue masukin tadi yang disini rumus oke so I think that's it gue kalau gak ada pertanyaan lagi I'll just stop sharing aku mau nanya kalau misalnya biar dapet kayak nge-maximize full point soalnya tuh kayak perlu nulis formulanya lengkap banget atau bikin definition dulu atau gimana apa gak perlu kalau formula gak betul biasanya tuh at the end of the question paper kalian dikasih gitu formula sheet kayak gini kayak untuk ini 2018 tuh dikasih di bawah di atas mata di sini kan dikasih semua the formula jadi menurut gue gak usah bikin formula cuman kayak just maximize it by doing the calculation as detail as possible kayak gitu and then kalau definition juga gak apa-apa sih gitu gitu aja oke kak thank you so are there any other questions oke kalau gak ada wrap up aja mungkin dari Ace gue juga punya jawaban dari 2020 tahun kemarin ya if you guys want it you guys can have it cuman itu gue dapet nilainya kalau gak salah 98 95 gitu jadi salahnya paling di calculation atau di teori so guys want it I can give it as well oke guys thank you for listening gue I'll let Ace take over again kemudian